Pemirsa orang tua dari salah satu mahasiswa yang diamankan oleh pihak kepolisian saat demo di depan Istana Merdeka datang ke Tireskrim Mumpolta Metro Jaya dengan harapan dapat bertemu dengan anaknya. Namun pihak penyidik baru mengizinkan orang tua Fauzan menemui anaknya pada Sabtu sore karena proses penyidikan masih berlangsung. Orang tua dari Fauzan Sri Rayati yang datang dari Tangerang sudah tiba sejak Sabtu pagi di Direskrim Mumpolta Metro Jaya dengan harapan dapat berbicara dengan anaknya. Namun penyidik baru memperkenankan ia bertemu dengan anaknya pada sore hari. Sementara untuk menenangkan pihak keluarga, pihak penyidik mengatakan bahwa seluruh mahasiswa yang mesti ditahan dalam keadaan baik-baik saja serta sudah diberikan makanan. Tim kuasa hukum mahasiswa menyatakan terdapat satu mahasiswa atas nama Reinaldi dari UNJ yang kepalanya terluka karena terkenal lemparan patuh saat mahasiswa akan membuparkan diri. Paca aksi demo memperingati 3 tahun kerja Jokowi JK pada Jumat malam, sebanyak 13 mahasiswa diamankan oleh pihak kepolisian dan dimintai keterangan. Hanya dilakukan karena aksi demo kemarin berlangsung tidak sesuai dengan izin yang hanya diperbolehkan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat saja. Namun para mahasiswa masih terus bertahan hingga larut malam. Proses pembuaran mahasiswa pun berakhir recu. Tadi saya disuruh baliknya jam 5 sore, saya bilang saya jauh dari Tangerang, yaudah saya tunggu aja disini, saya bilang gitu siapa tahu ada terbuka hatinya untuk bisa lihat anak saya. Harapannya ada yang mau disampai sini? Ya harapannya ya bebas lah, dilepasin gitu. Ya itu aja. Ini pertama tahu anak ibu diamankan disini, infonya dari mana bu? Karena saya tahu memang dia ada demo, jadi saya pantauinya lewat Instagramnya dia kan, BEM seluruh Indonesia. Saya pas baca, lihat ada dapat anak saya yang diamankan gitu. Langsung saya info ke bapaknya. Terima kasih. Terima kasih.